Soalnya kalau misalnya kita bilang bahwa semua orang yang rugi itu adalah orang-orang bodoh Yang kenapa sih mereka jual dibawa harga pasar, kenapa sih mereka bakar uang, itu bodoh-bodoh banget gitu Mungkin itu sayang, sayang kita langsung mikir kayak gitu Yang terjadi itu adalah, too much money for two little startup Waktu gue sampai ke 4.000 subscriber, ada orang yang email gue Dia ini adalah video editornya The Raid Lu kan juga sempat bahas tentang kasusnya Indo-Surya ya bro ya Tapi pertanyaannya gini bro, kenapa kejadian seperti ini terjadi terus berulang-ulang bro Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan untuk episode kali ini gue kedatangan, ini pemilik akun Youtube channelnya Overpost Yang gue juga baru belakangan ngikutin dan ternyata umurnya baru 3 bulan Tapi kenaikan subscribernya luar biasa, viewsnya juga luar biasa Dan banyak topik-topik kontroversial yang dibahas sama dia Berani sekali nyebut merek Leon Nartono, apa kabar bro? Thank you, thank you, baik dong, gimana apa kabar? Baik-baik bro, tapi gue salat sama lu, lu gila sih bro Lu bilang, gue catat nih ya Lu bilang 1,4 triliun tuh angus oleh Tani Hub Gila, lu langsung bener-bener gak pake tendeng ngaling-ngaling Lu tulis gede-gede di thumbnail dan judul video lu Kenapa bro? Lu berani sekali bro Lu memang gak takut di Sama pihak-pihak yang mungkin tidak suka Sebenernya ini, itu ada tanda tanyanya sih Kayak minus 1,4 triliun? Question mark gitu I know It is not a statement I know, tapi kan kadang orang yang suka nganangkep kan bro Iya, iya Cuman yang gue ngomongin semuanya itu kan bukan atas opini Atau bukan atas menurut pendapat gue Atau kayaknya, atau rumor di market Semua yang gue ngomongin itu adalah berdasarkan Apa yang udah dipublicize Sama source yang well known gitu lah Kayak kalau misalnya case ini kan dari Tekken Asia gitu kan Jadi kalau misalnya merekanya yang nulis kayak gitu Itu gue cuman mau ngutip apa yang mereka tulis gitu Tapi sebenernya kalau misalnya kita lihat Apa ya, gue sebenernya mungkin masuk ke Golongan orang yang sangat-sangat positive thinking Sangat-sangat positive thinking Kayak contohnya Gue kemarin juga cover tentang salah satu startup Yang udah risk sekitar 600 miliar Habis itu kan angus gitu kan Sebenernya yang gue mau intinya itu bukan dari sisi kontroversinya gitu Bahwa dia itu ruginya berapa Atau mengalami masalah PKPIU atau bahkan pilot segala macem That's not the point gitu The point adalah untuk mengedukasi Kayak apa sih kita bisa belajar dari sini Supaya kita bisa belajar gitu Mau kita ini karyawannya di perusahaan tertentu Supaya keputusan kita lebih baik Mau kita ini adalah startup founder Supaya keputusan kita lebih baik gitu Ya intinya adalah Apa yang kita bisa pelajarin dari semua ini Dari kerugian-kerugian yang orang lain mengalami gitu Nah kayak contohnya kan kalau misalnya mereka rugi kayak gitu Kayak kenapa gue bilang gue positive thinking Bahkan kalau misalnya kita nonton video yang gue tulis itu Gue tuh bahkan positive thinking tentang CEO-nya Sama founder-nya Mereka udah rugi gitu misalnya Mereka udah rugi sekian 100 miliar Gue bikin satu video khusus Tentang satu perusahaan yang rugi 600 miliar itu Bahwa Gue masih respect sama dia Soalnya orang rugi Itu harus dilihat dari beberapa aspek Misalnya orang rugi bisa gara-gara fraud Kalau misalnya orang rugi itu gara-gara fraud Gue punya zero respect Tapi orang rugi bisa gara-gara kita bikin matrix gitu Kayak good process sama dengan good result Bad process sama dengan bad result Itu yang paling sering terjadi Good process, good result Bad process, bad result Tapi sering juga terjadi Good process, bad result Dan bad process, good result Jadi ini yang kita harus pelajarin gitu Kayak soalnya kalau misalnya kita bilang Bahwa semua orang yang rugi itu adalah orang-orang bodoh Yang kenapa sih mereka jual dibawa harga pasar Kenapa sih mereka bakar uang Itu bodoh-bodoh banget gitu Menurut itu sayang Sayang kita langsung mikir kayak gitu Soalnya menurut gue Orang-orang yang fundraise Bahkan bisa sampai puluhan juta dolar Gak mungkin orang bodoh Gak mungkin Gak mungkin orang bodoh Gak mungkin orang bodoh Oke lah ini kita gak ngomongin orang yang fraud ya Kita gak ngomongin orang yang fraud Yang mau the best for the company Gak mungkin mereka bodoh Kayak contoh yang kayak Lulusan company yang baru palit aja Kalau Hive aja itu kan lulusan Wharton The best school in the world gitu Wharton gitu kan Dan dia pernah kerja di Goldman Sachs Jadi This is the smartest people Yang ada gitu kan Jadi Justru gue pengen kita tuh belajar sama-sama Memposisikan diri kita Di mereka Dan juga gue mau challenge gitu loh Kalau misalnya lu di posisi mereka What would you have done? Soalnya dari situ baru kita bisa belajar gitu loh Oke Apakah Soalnya kalau misalnya sekarang Misalnya udah gagal Udah bangkrut Udah pilot Udah kena PKP Kita bilang Ah mereka bodoh banget Itu gampang Ya kan Ya kita sekarang Nggak gampang Tapi mereka Tapi kan bukan itu Challenge-nya adalah Kalau misalnya kita di posisi mereka Saat itu What would we have done differently? Iya sih Nah lebih ke sana sih Jadi kayak Soalnya Ini kan semuanya proses ya Kayak Menurut gue kayak kegagalan Company-company itu Ada banyak faktor Karena tadi kan Kayak bisa dari Emang kesengajaan fraud Bisa dari emang Bad decision making Tapi bisa aja emang At that point of time Menurut gue ya Semua orang itu selalu memutuskan Dengan What's best for the company Semua orang Kayak What's best for the company Adalah menurut mereka Sarat itu Walaupun itu salah Beda cerita Lu berusaha mencari Sepositif itu ya Dari kejadian ini Betul Bahkan kayak CEO-nya Atau nggak leadership Yang masih stay Di Tanihub Karena mereka kan PQPU Misalnya udah banyak Yang cabut Justru leadership yang stay Kan di artikelnya Newspaper itu Mereka bilang Mereka mengutip nama lah Salah satu orang gitu ya Dan gue bahkan Ngeliat Kayak Soalnya banyak orang tuh Yang langsung Menuduh gitu Orang ini nih yang Yang salah gitu Dia nih Yang Yang Apa namanya Yang melakukan kesalahan lah Apakah itu diri Apakah ini yang lain gitu Tapi gue tunggu dulu gitu Soalnya kalau misalnya Orang ini itu Yang bener-bener salah Dan orang ini Bener-bener merupakan kesalahan yang Ya tinggal dibaca lah artikelnya lah Hal yang tidak positif gitu Menurut gue Dia harusnya udah cabut dari kemarin Tapi The fact that Dia itu stay Fight sampai titik Darah penghabisan terakhir Buat gue itu gue respect Walaupun dia itu kemarin Make a wrong decision ya Mungkin ya Gue gak tau nih Ini selama Gue selalu pegang Asas produga tidak bersalah Selama tidak ada bukti Bahwa ini tuh Adalah fraud Gue selalu asumsi Bahwa orang itu udah melakukan Yang terbaik buat perusahaan Kecewa kok bisa terbukti Beda cerita Misalnya kayak Teranos Misalnya kayak Zilinggo Ada accounting fraud Misalnya kayak Apalagi kayak dulu Lakin Coffee Ada accounting fraud juga Kalau udah terbukti Beda cerita Oke kita sama-sama bilang Lu fraud Tapi selama gak ada buktinya Ya nanti dulu gitu Apa yang kita bisa pelajarin dari sini Lu positif sekali ya Iya gue sangat-sangat positif thinking Dimana orang langsung Wah itu bodoh deh Gini mungkin Bukan bangkrut Dan banyak orang yang kritik gue Banyak orang yang kritik gue Tapi cara lu Bikin thumbnail judul itu juga Ini bro Mentrigger orang untuk Beropini kayak gitu Sebenernya Oh gue sih gak punya Gak punya Gak punya niat kesana Bener Gue ngerti lah Maksudnya Itu kan juga Supaya orang ngeklik video lu kan Karena cuma kita bikin video Capek-capek Tapi gak ada yang nonton Gak anak-anak yang nonton dikit kan Jadi kan message-nya gak nyampe Temen Menurut gue Kayaknya Belum tentu Orang tuh siap bro Memahami konteks-konteks Seperti itu sih Iya Banyak yang gak siap kok Banyak yang gak siap Kan gue kan liat Ada Tiga tipe Netizen yang berikan Komen negatif Ada tiga tipe ya Pertama itu adalah Orang yang gak setuju sama gue Gitu kan Kalau misalnya buat gue Itu hal yang bagus gitu Ya this is a forum For us to discuss Buat kita diskusi gitu kan Kalau misalnya emang lu gak setuju Ya gak apa-apa Bahkan Kayak orang yang gak setuju Menurut gue Harus diberikan kesempatan Buat mereka tuh voice out Buat mereka menyuruhkan Soalnya banyak sekali di Indonesia Apalagi kalau misalnya kita perusahaan Kayak Orang Di karyawan itu tuh Banyak yang gak berani Speak up sama bosnya Nah gue tuh berusaha berbeda gitu Jadi dari segi gue punya bisnes pun Gue Menyediakan ruangan Supaya orang tuh Memberikan opini yang berbeda Bahkan bilang gue salah Kalau misalnya gue salah Itu dari segi company Gue seperti itu gitu Jadi apalagi youtube comment Jadi kalau misalnya youtube comment Kalau misalnya berbeda opini buat gue Justru gue sering kasih hati gitu Lu kasih hati Thank you Walaupun kenang-kenang komennya gak nyambung ya Nah makanya ini kan kita harus bagi 3 kategori kan Pertama itu adalah orang yang Kasih perbedaan pendapat Menurut gue perbedaan pendapat itu bagus Emang itu fair point lah Kan bahasa itu adalah Nora N-O-R-A No One Right Answer Betul Kayak kebanyakan dari pendapatan kita Itu no one right answer Soalnya kebanyakan Apalagi kalau misalnya kita ngomongin keputusan bisnes Itu adalah probabilitas Kayak kita memutuskan A Ya ada sekian chance Ini tuh bakal sukses Kita memutuskan B Ada sekian chance dan itu adalah gagal Makanya Nora Nah tapi ada kategori kedua Itu adalah orang comment Gara-gara mereka tuh gak paham Jadi mereka comment Mereka marah-marah Kayak misalnya kayak Lu buru banget Masa lu beli goto Harganya lah apapun 6 rupiah Misalnya Lu tau gak sih Orang dalam itu bisa beli 2 rupiah Misalnya Itu kan orang yang Gak tau paham konteksnya Tapi mereka udah marah-marah di luar Ini juga banyak bro Populasi gitu Banyak 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 Kategori ketiga Adalah Orang yang Haters Maksudnya kayak haters Atau gak rasis lah Jadi kayak misalnya Kayak gue dulu bilang Kenapa sih Indonesia itu Ada kemungkinan besar Kita tuh bisa tidak resesi Gue bilang kayak ada 4 hal lah Tapi salah satunya tuh gue bilang Infrastruktur Infrastruktur kita tuh digenjat abis-abisan Maka itu mendorong FDI Foreign Direct Investment gitu Dan beberapa Hal-hal lain yang dilakukan Sama pemerintah Yang menurut gue positif Tentu mereka tuh gak perfect ya Ada banyak yang salah juga Tapi gue bilang ini yang positifnya Dan ada yang bilang kayak Ya lu matanya sipit Ya orang Cina kayak lu Yang bisa Yang Ya jalan tol dibikin juga Buat orang kayak lu Padahal kan gue bilang kayak Rumah gue udah ada jalan tol Men 4.000 km Yang dibangun sama Pak Jokowi Dalam 10 tahun periode dia Rencananya Total 4.000 km Itu tuh kebanyakan bukan di Jawa juga Itu kebanyakan terdistribusi Nah cuman intinya buat 3 orang ini Gue justru Sama sekali gak punya Feeling negatif Buat mereka Sama sekali Gue justru Mempunyai misi Gue merasakan misi yang lebih Buat gue Maksudnya Kayak contoh Buat kategori pertama Gue support Soal berbeda pendapat Gue support Buat kategori kedua Berarti itu Gue punya duty Untuk memberikan Alasan yang sebenarnya Kenapa Gotoh itu bisa beli 2 rupiah Itu gue punya duty Karena gue mempunyai privilege Untuk memulai bisnis Gue mempunyai privilege Oleh edukasi Dan gue bisa memahami Dengan betul Real reasonnya itu apa Tapi kebanyakan gak ngerti Dan bukan salah mereka Bukannya bukan salah mereka Tapi Gue bisa paham kenapa mereka gak ngerti Terus yang ketiga adalah haters Kalau misalnya haters Gue juga gak bisa salahin mereka Soalnya Again Gue ini di posisi privilege Gue lahir sehat Gue lahir di kota Di Jakarta Gue lahir bisa diberikan Kesempatan Pergi sekolah Pergi ke S1 Bahkan gue S1 Dikasih kesempatan Pergi ke One of the best schools in the world Berkeley namanya Jadi gue bisa paham Kenapa gue bisa Gak rasis Dan gue bisa melihat From Data point of view Kayak berdasarkan fakta Sedangkan banyak orang Di Indonesia itu Yang gak mempunyai kesempatan itu Banyak orang Yang di Indonesia itu Mereka itu tinggal di kampung Mungkin mereka itu Mungkin circle-nya mereka Mungkin aja Bisa aja anti Cina Bisa aja mereka itu Gak punya kesempatan Buat belajar Bisa aja sekolah itu adalah Jaraknya 3 km, 5 km Harus naik bus Atau harus jalan kaki Jadi Bahwa mereka ini Rasis Mungkin Kalau misalnya gue gak punya Kesempatan apa yang gue punya Gue bakal di posisi mereka juga Dan mungkin Kalau misalnya orang ini Di posisi gue Lahir sehat Punya kaki Punya mata Bisa liat Punya kuping gitu kan Dan Mereka ini bisa pergi ke Sekolah di luar negeri Di Berkeley gitu misalnya Mungkin mereka bakal di posisi gue Dimana mereka itu gak rasis Jadi justru Gue jadi tambah lebih semangat Buat mengedukasi market Dengan negative comments Kayak gini Berarti kan bisa dibilang Lu sedang melawan Quote-unquote ya bro Ini kemiskinan struktural bro Iya betul Yang impactnya Buahnya adalah Kebodohan yang juga struktural bro Betul Kayak tadi yang lu bilang Jenis yang kedua itu bro Yang gak paham Tapi yang penting Ngomong aja Yang penting berisik aja Komen aja Itu tuh banyak banget kan bro Banyak banget Tapi belum berarti kini loh Kadang ya gue suka ngeliat Orang ini mengkomen Apa yang udah gue tulis Ditulis lagi Jadi seakan-akan itu Seperti apa yang dia Opininya dia Seperti dia terlihat pinter Dan kadang lucunya juga adalah Mengkritik Tapi tidak melihat yang Konteks di atas Dan sepertinya udah gue tulis Jadi Donning-Kruger effect Kalau kita mengomong psikologis Jadi kan pengen seperti terlihat Gue yang expert Yang pinter Itu banyak banget bro Dan gue merasa ya Orang Indonesia itu Punya kelemahan Gak hanya dalam membaca Tapi juga Memahami apa yang mereka baca Gue pernah Gue sekarang lagi tes nih bro Ini udah semingguan Ini masih jalan Notifikasi masih muncul Gue tes di link in Kan di link in Mungkin lu pernah Keliat kali ya Gue lagi buka lowongan nih Kalau yang mau Ini tertarik Like postingan itu Ada tulis interested Di kolom komen Itu kan sebenarnya Cuman postingan Shit posting Buat mancing engagement doang kan Gue tulis begitu Tapi gue di bawah Gue jelas Gue tambahin tulisan bro Jangan terjebak Sama postingan seperti ini And you know what Sampai sekarang bro Itu seribu komen Seribu Udah seribu engagement Lebih berapa ratus komen Masih aja ada orang interested Pak Cek profile saya DM gue Pak Ada lowongannya Pak Itu yang lu lawan Orang-orang kayak gitu Dan itu banyak Iya Menarik Ya emang Cuman menurut gue Saya pikir Kita Menurut gue Kita ini di posisi Yang sangat beruntung Betul Kita ini posisi beruntung Soalnya kita ini Punya suara Jadi kita punya suara Yang bisa didengar Sama banyak orang Jadi menurut gue Kalau misalnya kita Dihadapin sama Yang kategori kedua Sama kategori ketiga Tadi Menurut gue Nggak perlu buat kita Fight back gitu Selain banyak orang Yang menurut gue Mereka udah dikritik Sama Sama audience Segala macem Habis itu Nggak tahan gitu Kayak lawan balik gitu Kayak lawan balik Komen-komen lagi Cuman menurut gue Ya for what gitu Kayak so what Maksudnya Lu mau cari apa Kayak ujung aja Apakah lu mau cari Oke gue yang paling benar Kayak tepok dada sendiri Dan kan No you juga gitu Kayak It's fair for everyone To have their own point of view lah Kayak mereka mempunyai point of view itu Gara-gara mereka Di race up seperti itu Dan mereka kebanyakan Nggak seberuntung kita Dan mantra yang gue pegang adalah Kayak Oke gue Gue Kristen lah Gue Kristen dan ada Ada satu Phrase kira-kira yang paling gue suka Itu kira-kira suaranya kayak gini Kira-kira Phrasenya itu adalah I forgive you For you Forgive him father For he doesn't know What he's talking about Ampunnya dia Karena dia tahu Dia tahu apa yang dia perbuat Betul Kira-kira gitu Itu yang gue pegang sih Jadinya Ya jadi gue sangat positif Apalagi ini ya Kayak Dari semua Kayak yang negatif itu Sebenarnya Mungkin secara 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 kita mikir Dan segala macem Bisa Jadi Mentrigger kita Soalnya kan hal negatif gitu kan Padahal kalau misalnya kita Dealing in life Sebenarnya kan jarang orang Yang berani ngomongin kita In court face Lo Cina Lo kan jarang gitu kan Tapi ini emang Pop out Soalnya ini kalau misalnya Di online Orang berani ngomong gitu Tapi kalau misalnya kita lihat By data Secara persentase itu tuh It's an extreme minority Betul Kayak contohnya Gue punya like to dislike ratio Itu 98,5% Jadi gue punya like itu 98,9% Yang dislike itu 1,5% Bisa aja 1,5% itu Kalau misalnya kita bagi Dari 3 kategori tadi kan 0,5 itu yang gak setuju 0,5 itu yang ini Jadi It's only 0,5% Yang racist gitu-gitu sebenarnya Dan Di luar dari Orang yang Rasis dan segala macem Gue mendapatkan juga Banyak banget orang yang Sangat-sangat Memberikan inspirasi Yang amazing Gitu ya Hal-hal yang Waktu gue pertama kali Mulai Youtube itu Gue gak pernah Bisa bayangin gitu Kayak gue mulai Youtube itu kan Awalnya Awalnya itu adalah Just for the fun of it Just for the fun of it Dan Dan gue di posisi beruntung Soalnya gue gak Mulai Youtube Buat nyari duit Gue mulai Youtube tuh Gara-gara Because I'm passionate To share gitu Kayak gue mempunyai Passion yang tinggi Buat berbagi Apa yang gue tau lah Soalnya gue merasa privilege gitu kan Nah Dan gue dulu udah siap Budget sekitar 200 juta Buat Ngebakar duit di Youtube Buat video editor Buat apa Pokoknya sampai 1 tahun lah Soalnya ekspektasi gue itu Gue bakal Perlu 12 bulan Untuk mencapai 10.000 subscriber Dalulah kan gue juga gak tau tuh 10.000 subscriber Dapat duitnya berapa sih Gue juga gak tau Nah Sebelum gue ceritain Apa yang terjadi sekarang Apa yang terjadi sekarang Yang gue bisa ceritain adalah Kayak orang-orang Yang bener-bener memberikan gue Inspirasi banget Dari awal Kayak gue dalam 13 hari Mencapai 1.000 subscriber Dan gue dalam 20 hari Kira-kira sampai Kira 4.000 subscriber lah Waktu gue sampai ke 4.000 subscriber Ada orang yang email gue Dia ini adalah video editornya Video editornya The Raid Dia ini adalah video editornya The Big Four Yang film Netflix Yang jadi super populer Jadi Begitu dia kirim CV ke gue Gue kan langsung bilang Lu ngapain kirim ini ke gue I cannot afford you Gue gimana bayar lu gitu Lu orangnya kayak gini CV-nya Dan gue pun saat itu Gak lagi merekrut Dia cuma kirim CV aja gitu Ternyata sampai sekarang Dia itu kirim CV ke gue Gara-gara dia pengen volunteer Dia mau volunteer Volunteer Sukarela Sukarela Dia udah lakukan Berarti dia udah bantuin gue Sejak bulan November Eh sejak bulan Desember Sejak bulan Desember awal Dia bantuin gue Makanya gue punya video editan Itu tuh berubah total Dari awal sampai akhir Dari segi thumbnail, title Abis itu dari segi editan Dari segi nuansa Itu berubah-berubah Terus ber evolusi Dan dia pun juga masih Banyak lagi yang kita Masih mau lakukan gitu Nah Yang paling gue Bangga sama dia Kenapa dia mau lakukan ini Itu cuma satu hal Dia itu dulu anak kampung Anak kampung Perantauan Gak punya edukasi Gak lulus kuliah Sekolah aja Kagak Dia tuh bisa diberikan kesempatan Untuk belajar Untuk kerja di Jakarta Dan kerja di editorial Form lah Kayak video editing company Dan akhirnya bisa mengedit Film-film yang hebat Kayak tadi Dan dia berikan skill2 Dan sekarang dia punya studio sendiri Dan kenapa dia pengen volunteer Bantuin gue Soalnya dia pengen pesan-pesan Yang gue sampaikan Edukasi tentang bisnis Karir Investasi Bisa didenggerin sama anak-anak Di seluruh Indonesia Jangan didenggerin Cuma sama 10.000 orang Tapi kalau bisa sama 100.000 orang Dia punya kemauan Cuma itu aja Itu menurut gue Sangat memberikan gue inspirasi gitu Justru itu gue jadi Lebih terlalu motivasi Dan Sekarang gue udah 3 volunteer Semuanya pro bono Semuanya pro bono Dan orang-orang ini Orang-orang gila semua Orang gila semua Kalau misalnya tadi kita gak bisa Mungkin ada orang yang gak bisa Tahan sama negative content Tapi kalau misalnya gue Gue gak bisa kepikiran Ada orang yang sejago ini Yang mau volunteer Orang kedua Itu adalah CEO-nya Bahkan bukan CEO-nya CEO-nya salah satu Asset management terbesar Di Indonesia Ini selevel Bukan score invest Tapi selevel sama score invest Manage duitnya Triliunan rupiah gitu Dia volunteer di gue Dia punya message Cuma satu Yaitu dia mau Fact check Gue punya data Fact check Lu punya data Jadi kalau misalnya gue ngomongin Tentang makro ekonomi Gue ngomongin tentang Prospek ke depan Gue ngomongin tentang Yang kemarin apa yang terjadi Dia mau fact check Ini bener atau gak Masuk akal atau gak Soalnya kan dia punya tim Dia punya tim Jadi walaupun gue mau research kayak gimana Ya gue gak mungkin bisa ngelain timnya dia Ini orang gila loh Dan Dia gak minta apa-apa Dia minta nama dia Yang gak di publicize Dia mau remain anonymous Dan bahkan Waktu kita ketemuan Kita ada ketemuan dua kali Dia yang datang ke tempat gue Ini CEO-nya Orang yang Managing triliunan rupiah gitu loh Jadi Ada orang tuh yang udah di level itu Dimana mereka tuh juga Mau berpartisipasi Untuk Elevate Indonesia's financial literacy gitu Dimana awalnya tuh Visinya tadi gue pikir Oke gue bakal bakar duit 200 juta Gue bakal lakukan ini sendirian Gue bakal yaudah lah Jarin aja As a hobby segala macam Ternyata Things have changed In three short months gitu Ya mungkin passion lu nyampe Ke mereka-mereka ini Ya mungkin Ya mungkin Ya hopefully lah Hopefully Masih banyak PR Tapi ya Ya Dari segi hal yang Pro bono Dari segi hal business Opportunity pun juga Sangat terbuka sih Dari YouTube ini sebenernya Tadinya nih gue mau nanya Sama lu nih Kiat-kiat lu gimana caranya Lu grow Sampai sebegitu Cepet ya Lu kan gue catat nih 60 ribu Subscriber ya bro Dalam tiga bulan ya Tadinya tuh gue pengen Dengar dari lu Kiat-kiatnya Siapa tuh Morsfem nih Yang nonton Yang dengerin nih Bisa gini Ikuti kejap lu Boleh-boleh gue share Mungkin kayak gini sih Mungkin Jujur aja Gue gak bisa dijadikan patokan Soalnya Agak gak fair Maksudnya Gue tuh mempunyai Unfair advantage Jadi ada beberapa hal ya Oke mungkin Ada dua bagian Pertama Dari segi mindset gue Kedua itu Dari segi Unfair advantage gue Gue ceritain dulu Dari segi Mindset gue Yang bisa dilakukan Sama semua orang Mindset gue adalah Setiap kali gue lakukan Apapun Mau ini business Mau ini Youtube Gue cuma punya Satu kriteria Adalah I go all out All out Kayak Kalau misalnya lu setengah-setengah Mendingan don't start You're wasting your time Tapi banyak yang kayak gitu Modelannya Iya tapi Tapi menurut gue Menurut gue Hasilnya gak bakal maksimal Bakal Mungkin Misalnya nih Kalau misalnya lu taro 50% Waktu lu buat lakukan sesuatu Setengah hati Sama lu lakukan sesuatu 100% Sepenuh hati All out gitu Kan 100% gitu ya 50% gak 100% Hasil itu kebanyakan Bukan dua kali lipat Bisa jadi 10 kali lipat gitu Dibanding semua orang yang setengah-setengah Makanya gue memiliki prinsip Selalu all out Makanya Dalam 90 hari Gue create 100 video kali Lebih 90 hari 100 video Lebih One video per day Without FTE Tanpa FTE Tanpa part timer Itu semuanya gue yang scripting Semua gue yang bikin kontennya apa Semua gini gitu Nah jadi Itu pertama Mindsetnya itu Always all out gitu Dan Ini kita masuk ke Kita punya Yang gue punya unfair advantage Gue punya unfair advantage itu adalah Waktu gue mulai nge-youtube Gue gak lakukan itu buat duit It's education first Money later Soalnya Menurut gue Kita gak munafik lah Kalau misalnya kita mau Melakukan sesuatu Apalagi gue sampai Ratusan jam Untuk spending Yang bikin konten kayak gitu Pasti gue expect Something in return Betul Tapi bedanya gue Sama orang lain Yang gak di unfair advantage gue Adalah Gue punya Nafas sangat-sangat panjang Soalnya gue punya Safety net lu Gede Bahkan bukan safety net Duit gue Itu dari bisnis yang lain Gue gak ngeliat Youtube itu dari Untuk bisnis gue Jadi gue udah willing Untuk Sacrifice a lot of money Supaya ini Nge-grow konten gitu Nah ini Gue jadinya di posisi yang unik Dimana Gue gak susah Buat merejek Brand deals Kayak sekarang kan Gue banyak brands Yang udah Email gue Segala macem kan Dan Gue jadinya gak terburu-buru Buat itu Bahwa sekarang itu Gue masih belum siap Buat rate card Segala macem Ya udah Gue gak gitu peduli Bahwa gue kehilangan duit Berapa ratus juta Gara-gara gue gak baca Email mereka Endorsement Ya udah Kayak soalnya Education first Money later gitu Jadi ini Ini masuk juga Ke poin seterusnya Di unfair advantage gue Dimana Gue udah siap dengan modal Jadi kalau misalnya orang lain Dalam satu minggu Itu mungkin mereka Bisa Men-generate Dua video Satu video itu udah bagus Kalau gue bisa generate Tiga sampai lima video seminggu Kenapa ini unfair advantage Soalnya Kita kan harus bagi proses Bikin video itu jadi empat Pertama Konten itu apa Kedua Kira-kira Poin-poin yang kita Mau ngomongin itu apa Ketiga Ngomongnya Terakhir Itu adalah editingnya Jadi ini kan kayak factory Nah dimana Kalau misalnya kita Buat gue Gue bikin video itu Lama Gue tuh bukan orang Yang Yang jago Gue tadi baru ngobrol sama Benix by the way Gue sangat jelas sama dia sih Soalnya dia tuh orangnya Jago Public speaking Dia tuh orangnya Tanpa script Bisa langsung ngoceh gitu Dan dia tuh gak perlu pikirin Poin-poinnya Kalau gue gak bisa Gue bukan natural speaker Di depan kamera Gue harus persiapin dulu Gue harus persiapin Apalagi gue Harus research tentang data-datanya Angkanya segala macem Jadi gue take a lot of time Gue satu video tuh Bisa ngambil sekitar 20 jam lah Ini kalau misalnya kita ngomongin full video ya Kan kita kan ada video yang short Sama ada video yang full Tapi gue satu video itu 20 jam Jadi buat 4 proses itu ya Dari mikirin ide Nulis Ngomong Sampai editing gitu Nah kenapa gue di posisi yang unfair advantage Soalnya Setengahnya itu adalah video editing Setengah Iya sih Bener Bener Biasanya yang lama emang di editing Nah sehingga Gue gak kayak orang lain Dimana gue nih sekarang di posisi Gue bisa bayar orang buat editing gue Makanya gue bisa generate 3 to 5 videos Ya kira-kira dua itu sih Kayak gue all out Sama gue selalu Gue udah di posisi unfair advantage Dan gue Mikirnya Buat scale up dengan cepat gitu Soalnya kalau misalnya Gue mau lakukan sesuatu Gue gak mau lakukan itu Gue gak mau mencapai itu dalam 5 tahun Kalau bisa mencapai itu dalam 2 tahun Kayak contohnya kan Yang gue google itu Kalau misalnya Lu cek How long does it take To reach a thousand subscribers Kayak berapa lama lu butuh waktu Buat nyampe seribu subscriber Di google itu adalah 6 bulan Di google 6 bulan 6 bulan Rata-rata Oke Dan 10 ribu subscriber itu Rata-rata In one year gitu Kayak ini menurut google ya Tapi kan Gue bisa mencapai itu dalam 13 hari Dan juga 1 bulan Kalau gak salah 10 ribu Gue lupa angkanya berapa Ya itu gara-gara itu Gue go all out Dan gue juga binjot Cuman gini sih bro ya Kalau yang gue liat sih Memang Satu Kalau memang Terlepas konteks lo ini ya Lu punya Unfair and fantasy Privilege lah Tapi memang sebenernya Kalau lu ngonten Mindset lu udah mau langsung cari duit Mungkin gak bisa bro Gak bisa Lu bakal kecewa di awal Bakal kecewa Bakal kecewa Abis itu udah lu tinggalin Apalagi lu bukan public figure Lu bukan artis Lu bukan influencer gede Iya Gak ada yang nonton Betul Gak ada yang nonton juga paling 1 atau 2 Betul Betul Makanya matrix yang gue pikirkan itu 2 Yang banyak orang gak ngerti ya Dan banyak orang Mulai yang gue liat Pemula-pemula youtuber Kalau misalnya mereka mau mulai Itu kan cuma ada 2 hal Pertama adalah What is your cost of production? Nomor 2 adalah What is the revenue per video? Kan cuma 2 itu kan? Banyak orang itu yang berhenti Gara-gara mereka punya cost of production It's way too high Ya beli alat-alat yang Terlalu mahal di awal Alat terlalu mahal Terlalu mewah Tapi abis itu mereka tuh expect Kalau bisa tuh dapetin view nya yang cepat gitu Jadi udah ketinggian gitu naiknya Jadinya gak nutup lah Jadi gak make sense Gak bisa sih Kalau langsung cepat naik Kecuali lu mandi lumpur Iya sih Gue juga liat ya Sebenernya Gue awalnya mulanya kan Ini kan cuma sebagai For fun tadinya kan Dan mungkin kalau misalnya kita ngobrol lagi setahun lagi Mungkin ide gue udah beda kali Tapi Saat ini ya Kayak apa yang gue liat Opportunity dari Youtube ini Itu gila banget Insane Kayak Gue udah punya banyak pengalaman Nge-grooming anak Nge-grooming anak Dari yang awalnya itu gaji UMR Abis itu mereka tuh bisa naik kelas Ada yang naik kelasnya jadi Dari UMR Apalagi gue ngomongin UMR dulu Tahun 2015 tuh 2016 2 jutaan ya 2 juta 3 jutaan Gue lupa angkanya berapa 2 juta 3 juta 2 juta 3 juta Sekarang ada yang udah double digit Sekarang ada yang udah di atas 60 juta Per bulan Itu yang jadi awli didik Dan ada juga orang yang Dari dulu UMR sekarang masih UMR Cukupnya kayak gitu Unfortunately ya Cuman ya emang itu pilihan mereka Ya kan mereka Gue didiknya sama Gue apa namanya Be a boss Buat mereka semuanya sama Menjadi kolega yang sama Tapi ya Ada orang yang lebih all out Ada yang gak Nah yang gue liat Opportunity di Youtube itu adalah Ini yang menarik sih Ini planning ya Ini planning ya Dan bisa berubah Ini gue baru kepikiran Ini pas lagi di jalan Mau ketemu lu juga Sebenernya Overseh itu kayak gini Ini kan gue kan sekarang Ada banyak orang yang 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 Bantuin gue secara all out gitu kan Dan volunteer bahkan Kayak tadi salah satu contohnya Dan dia ini adalah video editing Di Indonesia gitu kan Dan gue ini sekarang Mempunyai Unfair advantage Yang orang lain gak punya Which is gue Justru bahasa utama gue itu Bahasa Inggris Soalnya gue dari umur 8 Gue udah ke Singapura Lalu gue udah ke Amrik gitu Jadi gue sebenarnya Side note gue sebenarnya Kalau misalnya nulis itu Gue pake bahasa Inggris dulu Habis itu gue Pake Google Transit ke Indo Soalnya gue banyak dimarahin Kenapa ada which is Which is Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Cuman oke Anyway Kayak gue kepengen bikin The Overpost Global Oh lu pengen bikinnya global Jadi Sehingga ini impian ya Impian yang Salah satu yang gue kepikiran Waktu gue on the way kesini Itu adalah Bisa gak ya Gue mendapatkan 100 ribu followers Di The Overpost Global Sehingga Gue bisa Mendapatkan Permintaan Sebagai Video agency Video editing agency Jadi contohnya kayak gini Ini kan si orang Ini kan si orang-orang Amerika Suruh si bule-bule juga Buat editing videonya Tapi mereka punya cost per hour Berapa Misalnya ya Gue ngomongin asal ya Misalnya mereka buat Ngedit videonya itu 500 dolar 1000 dolar Misalnya gitu ya Kita ngomongsi Indonesia Paling Kalau misalnya kita ngecas mereka 1 juta 2 juta Buat per video Sudah bagus gitu Buat mereka ya Buat orang standar kita Sudah bagus Nah jadi gimana Dan buat si orang Amerika pun Juga senang Kalau misalnya bisa Mencari Mendapatkan orang yang Cost saving sampai 70% Dengan editor kita Indonesia Jadi what if I can Breach that gap gitu Jadi gue sebenarnya Jadi kepikiran banyak bisnes gitu Buat orang-orang yang kayak ngebantin gue gini Kayak bisa gak ya gue bikin bisnes buat dia Jadi Dia Banyak orang Indonesia gue liat punya raw skill Punya raw skill Tapi mereka gak punya marketing Dan mereka gak punya Management skills Mereka punya raw skill Nah ini cuma tiga ini kan What makes a successful company Cuma tiga ini Kayak raw skill Marketing Sama Pastikan Management itu bagus gitu Nah gue bisa masuk di dua ini nih Yang kayak management Kayak struktur company Cara interview yang baik Cara menterakan orang yang baik Cara kompensasi yang bagus Strukturnya segala macem Finance tax segala macem Plus gue bisa marketing Ke luar negeri gitu Jadi kayak Anak-anaknya ini bisa dapetin dolar Tapi mereka punya cost rupiah Ini salah satu contohnya lah Terus gue juga Kemaren Ada yang apply juga Ada yang mau bergabung volunteer Anak Rintisan Dia anak Pontianak sebenarnya Ini kalau misalnya nonton Ini for you nih IPK nya tinggi 3,97 Impressive CV Dan dia masih lagi kuliah Sekarang Dia udah ngambil freelance Freelance job Dia punya freelance itu Sekitar 10-12 juta Sebulan Dari freelance job saya What if gue bisa Kita sama-sama dia juga Dan kita Menjadi SEO agency Buat perusahaan-perusahaan WSW di Amerika Itu kan sesuatu yang Fascinating juga Yang makanya Intinya kayak Awalnya itu Mulai nge-YouTube Itu buat 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 For fun Dan emang seru Mengedukasi Tapi Opportunity itu gila Iya, iya Benar, benar We never know Karena yang nonton Lu gak akan Gak akan pernah tau Kadang-kadang munculnya dari mana Iya, itu dia Itu dia Yang paling challenging adalah Gimana caranya Memfilter itu Memfilter supaya Soalnya kan Apalagi gue sekarang gak punya FTE Dan gue kerja semua sendiri kan Jadi Yang Tentu buat request-request kayak gini Gimana caranya gue make sure Kayak orang-orang yang berpotensi ini Bisa Kerjasama juga sama gue Supaya kita bisa ada Win-win situation gitu Itu yang susah Soalnya Ya hopefully one day Gue bisa Ada tim yang Go through all of those Menarik sih Cara lu itu Bikin karena lu memang Udah punya ini ya Lu udah punya goalsnya lu Dan mindset lu juga Ya balik lagi ya Kalau mindsetnya langsung Mau cari duit itu memang Iya, iya Susah sih Iya, iya Betul Betul Iya makanya kayak Itu Itu yang susah sih Makanya kayak Sebenernya kalau misalnya Orang ngomongin YouTube Rekomendasinya adalah Don't think about the money first Jangan pikirin duitnya dulu Tapi kan Tapi kan susah Maksudnya Realitanya gak segampang itu Soalnya Ya Mereka punya pekerjaan full time Dan mereka tentu punya Kapasitasnya itu Jadi ya Secara logika Advise gue adalah Jangan pikirin duit dulu Tapi kan secara real Susah Apalagi kalau misalnya lu Hidupnya berdasarkan gaji yang lu dapet Iya memang Cuman gini sih Mau gak mau kan memang Ya kalau Karena walaupun Gue gak terus suka Hustle-hustle ya Tapi ya Mau gak mau Kalau lu memang pengen Dapetin dari sini nih Tapi lu punya kerjaan sekarang nih Ya lihat sih kerjaan kantor lah Ya berarti kan ada waktu Yang harus lu korbanin lagi kan Misalnya Sabtu Minggu ya Lu memang pengen coba Ya mau gak mau harus lu kerjain Karena Betul Kalau gak ada yang ngerjain Ya gak bakal Muncul itu video Betul Kontennya gak bakal ada Mungkin gue boleh sharing Gue punya hours kali Dulu pertama-tama gue mulai Buat 3 bulan ya Gue punya hours itu tuh Jam 8 sampai jam 11 8 pagi sampai 11 malam Setiap hari Itu berarti berapa jam tuh Lebih dari 12 jam Iya 12 jam sehari Itu kayak Itu buat 3 bulan Gue udah hajar sampai sekarang sih Sampai hari ini Dan Makanya Cuman gue punya weekend Gue untouch Weekend pokoknya buat anak Buat keluarga Istri sama anak Itu mau segimana Ada yang offer Gue gak peduli Don't touch my weekend Itu waktu keluarga Tapi intinya adalah Kayak Ya itu emang harus All out sih Lama sampai 11 It's tiring Ya capek gitu Ya cuman Makanya gue sekarang lagi nyari FTE Dan part time employee Ya gara-gara itu Gue gak mau anak gue Panggil gue om ya Soalnya gue abis makan Abis gue ngobrol sama dia Ya gue sekarang gak punya waktu Sama dia kan Sama anak-anak gue Ya dinner time Sama weekend gitu Tapi gue pengen Spend waktu lebih Sama mereka Jadi Dan Dan Gue pengen inilah Pengen spend time Lebih banyak sama mereka Dan Pengen lebih sehat lah 8-11 itu gak Sustainable Ketika long run Iya sih Cuman buat Untuk kickstart Menurut gue It's a good thing Nah bro Maybe back to your Channel Back to your content Gue liat ada satu video Lu juga yang menurut gue Mentrigger banget Judulnya sih Bisa gue bilang Thai sih judulnya Startup itu memang Ponzi Jaman modern Buset dah lu Gila Itu mah Lu kayak ngajakin Ribut founder-founder Maksudnya apa bro Ponzi kan Money game bro Kayak robot trading Iya kan Itu kan Ponzi money game Maksud lu Startup itu Sama kayak robot trading Ponzi cari orang Piramida gitu Iya Jadi Sebenernya Yang menjadi thumbnail Itu Itu adalah Banyak yang Dirasakan sama orang Yang dirasakan Sama orang Dirasakan sama orang Oke Jadi Kayak contoh Gue juga bikin Gue tuh bisa dibeli 2 rupiah Thumbnail Salah satu ya Itu banyak yang dirasakan Sama orang Seperti itu Kayak startup itu adalah Ponzi Itu banyak Dirasakan sama orang Seperti itu Cuma justru Gue disitu Gue Lakukan untuk Mythbuster Oke Gue justru kasih tau orang Bahwa itu tuh salah Bahwa statement ini tuh Nggak bener Statement bahwa Startup itu adalah Ponzi Itu Oke lah Mungkin bukan yang gak bener Tapi ada benernya Emang ada yang ketangkep fraud Beneran gitu Kayak tadi kan Zilingo lah Habis itu Lakin Covi lah Itu emang udah For a fact Dibuktikan mereka ada Accounting fraud gitu kan Tapi Ada banyak juga yang enggak nih Jadi jangan sampai Kita mikir Semua startup itu adalah Fraud Gak semua startup berarti Ponzi Menurut lu Of course Yang Ponzi Cuman yang udah terbukti Mereka itu salah Tapi yang gak terbukti Kalau misalnya mereka ini gagal Ya tadi Apa alasan sebenernya gitu Apakah ini Good process Good result Good process Bad result Atau dia itu adalah Bad process Bad result Atau ini bad process Good result Ini kan semua Tergantung yang mana Jadi justru kita harus kupas Apa yang kita bisa belajar Jangan mikir Yang gue paling gak mau Orang mikir Itu adalah Kalau misalnya bangkrut Berarti si Uyuhnya bego Ya kayak tadi lu bilang di awal kan Gue bilang di awal Intinya video itu tuh itu Jadi kalau misalnya dibangkrut Kita harus Coba memposisikan Kayak contoh gini Kayak Gotoh Gotoh Tahun 2000 The first Setahun pertama Sebelum mereka go IPO Itu mereka minus 495% Jadi mereka Setiap kali mereka dapat 1 dollar Mereka ngebakar 5 dollar Buat marketing Buat gaji Dan lain-lain gitu Banyak orang bilang Itu bego Itu bego Itu bego Itu bodo banget gitu Kayak ini Apa perusahaan apa Yang buat losing money gitu Yang Masuk akal Maksudnya Kalau misalnya kita mikir secara logika Gue ngerti kenapa orang Mikir seperti itu Dan itu gak salah Pemikiran seperti itu Nah cuman yang gue mau challenge adalah Coba lu memposisikan diri Di posisi mereka What would you have done differently Kayak kita ngomongin Kalau misalnya di Masa 2015 Sampai 2020 Itu adalah Situasi Dimana The federal funds rate Itu adalah di titik terendah Hampir 0% Di Amerika Malah 0% Pas pandemi kemarin Iya betul Mendekati 0% lah Selama Kalau gak salah Selama hampir 10 tahun Nah sehingga Apa yang terjadi Kalau misalnya federal funds rate itu Serendah itu Artinya Orang gak mau nabung Di bank Di deposito Segala macem Soalnya returnnya rendah banget Ngapain gue tar disitu Dan banyak orang juga Itu akhirnya yang Risk appetite nya Itu menjadi meningkat Risk appetite Orang meningkat Orang jadinya sering investasi di stocks Jadi di saham-saham gitu Mereka sering investasi itu Atau di crypto Segala macem Yang terjadi adalah Risk appetite nya orang naik Akhirnya orang juga banyak Yang investasi di LP LP buat VC gitu LPLP Yang investasi di VC VC yang investasi di perusahaan Yang terjadi itu adalah Too much money For too little startup Too much money For little startup Too much money For too little startup For too little Too little startup Jadi duit itu banyak Tapi startup yang benar-benar bagus Terus sedikit Sehingga yang terjadi Startup yang benar-benar bagus Valuasi jadi terlalu tinggi Dan juga bakar uang itu Jadi hal yang normal Dan startup yang gak itu bagus Itu juga jadi Diberikan funding Soalnya too much money For too little startup Nah jadi Apa yang terjadi sama gue Yang gue bilang itu adalah What would you have done differently Gitu kan Kalau misalnya lu sekarang Di jaman 2015 Dan 2017 Dan lu sekarang Sebagai startup e-commerce Pilihan lu apa? Lu mau bakar uang Atau lu gak mau bakar uang Gitu kan Oke kalau misalnya lu gak bakar uang Lu punya growth bakal lambat Mungkin lu setiap tahun Numbuh 20% 30% 40% Sekarang udah perusahaan lain Yang growth itu bakar duit Kenceng Mereka bisa grow 3 kali lipat 10 kali lipat 20 kali lipat 100 kali lipat Akhirnya yang dapat pendanaan Itu yang bakar uang Yang gak bakar uang itu malah mati Bukannya Bukannya Menjadi perusahaan kecil loh Tapi malah mati Makanya sekarang Lu sebagai founder E-commerce Apakah lu mau mati Gara-gara lu gak mau bakar uang Itu prinsip lu Atau lu mau liat di Amerika Dan di Cina Segala macem Bahwa bakar uang itu adalah Suatu hal yang Yang diberikan insentif The more lu bakar uang The more lu grow lebih cepat Lu diberikan volosi lebih tinggi lagi Lu kasih duit lebih tinggi lagi Itu kayak Maksudnya Ini Bukannya Gue gak perlu menjawab Apa yang lu harus lakukan Tapi gue pengen audience mikir What would you have done differently Oke Lu pengen audience mikir Tapi mungkin audience pengen tau juga Kalau lu Yang di posisi itu Kalau misalnya gue di posisi itu Gue bakal bakar uang juga sih Lu bakal bakar uang Gue bakal bakar uang juga Soalnya Semua orang lagi Memberikan insentif seperti itu Bukannya Dan Dan Walaupun menurut gue Itu adalah Salah ya Maksudnya Kalau misalnya sekarang Ini beda nih What would I have done differently Had I known now Atau What would I have done differently Back then Gitu kan Soalnya kalau misalnya back then Gue bakal ngikutin Apa yang orang lagi lakukan Kayak Soalnya gini Perusahaan itu Memberikan valuasi Ini kalau misalnya kita ngomongin Seed funding ya Seed funding series A Series B Series C Cuma satu faktor Cara mereka funding Adalah Visi-visi Yang di series FGH Itu mereka gimana caranya Kalau misalnya Si series FGH Yang kita ngomongin Visi-visi yang gede lah Cara memberikan fundingnya itu Adalah Dengan growth at all cost Berarti series ABC Ngikut dong Soalnya mereka kan maunya Goalnya adalah Di invest sama FGH Betul Itu objektifnya mereka Jadi kalau misalnya Gue dulu diberikan funding Sama perusahaan Sama visi di series A Gue bakal ngikutin game itu Ya back then ya Kalau misalnya sekarang Beda cerita Kalau misalnya sekarang udah liat gagal Sekarang oke Seharusnya kita lakukan ini Nah kalau misalnya Gue ngomongin seharusnya Ini beda cerita Kalau misalnya gue ngomongin seharusnya Yang paling wise Itu sebenarnya kayak gini Fund risk gede Gede banget gitu Kayak berapa 100 juta dollar Habis itu jangan dengerin visi Tapi kan gak bisa Nah bisa Loh ternyata gak bisa Kan makanya Ini kan faktornya adalah Ini kan dalam Ini kan dua konteks kan Suatu konteks adalah Yang tadi At that point of time Kita kalau misalnya Ditaruh di tahun 2015 Keputusan apa yang kita akan lakukan Sama sekarang nih Sekarang kita udah tahu Men terjadi Keputusan apa yang kita akan lakukan Gitu kan Kalau misalnya sekarang yang terjadi Gue bakal fund risk gede Dan di funding terakhir gue Gue bakal melakukan hal yang baik Buat perusahaan ini Yaitu jangan growth at all cost Soalnya Dulu kan dorongan itu adalah Selalu growth at all cost Growth at all cost Growth at all cost Dan banyak perusahaan itu Yang growth at all cost Malah mati Soalnya mereka Akhirnya ngebakar uang terlalu gede Jadi mereka itu akhirnya Melakukan hal-hal yang Gak efektif lah Kayak kalau misalnya di marketing tuh Bahasa kita tuh LTV per kek gitu Lifetime value Per cost of acquisition Untuk customer tersebut gitu kan Nah ya kan banyak yang negatif juga Tentu dihajar aja Gara-gara maksain Mereka pengen growth-nya cepat Tapi kalau Jadi ideally Kalau misalnya dapat duit gede Jangan dengeri mereka Lakukan aja Apa yang terbaik Buat perusahaan lu Yaitu growth-nya dengan benar Dengan sustainable Organic segala macem Ya ideally seperti itu Tapi kan gampang Kalau misalnya kita lihat In retrospect kan Lihat ke belakang Tapi gue mau challenge dulu nih Maksudnya gini ya Kenyataannya ternyata bro Kalau tadi lu bilang Jangan dengerin visi lagi Gak bisa bro Banyak founder-founder itu Akhirnya terjebak Karena Lingkungan Environment yang udah diciptakan Sama visi-visi itu Lu jadi gak bisa lepas bro Lu tuh tergantung Oke lu Tadi lu bilang kan Mau fundraising Buat seri-seri-seri berikutnya nih Banyak founder tuh Gak tau loh bro Kalau ternyata tuh Lu bisa stop Atau lu gak mau ini lagi Tapi Di satu sisi juga Mereka butuh Karena kenapa Ya ekosistemnya itu tuh Udah bener-bener dibentuk Sedemikian drop Supaya lu tuh di Ya lu gak bisa lepas Belum lagi power yang hilang ya Karena kan Balik lagi kan Saham lu terdelusi lah Lu nanti tinggal Cuman berapa punya persen Yang lu pegang Walaupun lu founder-nya Makanya Makanya tadi kan Kayak Ada dua Cara pikir Saat kita deposi itu Atau saat sekarang What have we learned so far Soalnya kan Kalau misalnya kita ngeliat Kebelakangan paling gampang kan Udah ada yang terjadi Percisnya yang kayak lu bilang Soalnya Kalau misalnya kita dengerin visi Itu sekali kita di inject Kita harus dihajar Buat grow 6 kali lipat 5 kali lipat 5 kali lipat Dan kadangnya terlalu maksa Akhirnya Gak ada yang untung kok Bukannya berarti Perusahaan itu bakal lebih baik kok Perusahaan itu bakal mati juga Gara-gara mereka terlalu banyak Rekrut orang Mereka bakar duit terlalu gila Mereka terlalu menjalankan sesuatu yang gak efektif Eksperimen terlalu wild gitu Jadi akhirnya mati juga kok It doesn't do anyone good Untuk membakar uang sampai segitunya gitu Makanya The correct thing to do adalah Kalau misalnya dapet duit gede Habis itu ya fokus Untuk growing the company Dengan bener Dengan sustainable gitu loh Bahwa soalnya visi itu tuh Oke tergantung ya Kalau misalnya bisa dengan visinya itu kayak gimana Kalau misalnya kayak di series ABC kayak gitu Mungkin majority masih lu Tapi kalau misalnya ada di series FGH gitu Mampangnya kalau misalnya ada di series SMPI Segala macem Ya mungkin emang lu sisa 10% Segala macem gitu kan Tapi kalau misalnya gue Makanya ini kan kita ngomongin the right thing to do kan The right thing to do adalah Kalau misalnya kita punya conviction Bahwa Kita jangan bakar duit terlalu gila Kita jangan dengan visi Yang penting kita sehat segala macem Dan kalau misalnya emang itu visinya gak setuju Segala macem yaudah Kan that's the right thing to do kan The right thing to do adalah Jangan bakar duit terlalu gede Dan ujung-ujungnya Menurut gue Kayak perusahaan-perusahaan yang secara profitability strong Dan mereka gak bakar duit Dan mereka gak turut dengerin visi Mandat untuk nge-push Dorong way beyond mereka punya kapabilitas Jadi sekarang ya survive Dan sekarang bisa mendapatkan funding Jadi that's the right thing to do gitu Kayak orang-orang yang maksain Yang udah hajar kebanyakan gitu-gitu ya Ya udah gak bisa raise money Dan mereka punya buku jadi gak sehat Dan sekarang mereka terjebak Bagaimana caranya supaya profit Nah itu susah Makanya itu jadi Sebenernya kan kepentingan orang kan beda-beda kan Makanya kita tuh harus Ngerti dulu kepentingan orang itu apa Kepentingan visi itu adalah Grow fast Kepentingan visi Soalnya kepentingan visi adalah Aset yang mereka manage Kayak kalau misalnya mereka manage 100 juta dolar Kalau misalnya mereka manage 400 juta dolar Mereka bakal mendapatkan fee persentase dari situ Dari dua hal kan Dari duit yang mereka manage per tahun itu mereka dapat sekian persen Plus mereka dapat dari profit Jadi Kalau misalnya tahun ini Mereka bisa kasih unjuk Ke mereka punya existing LP Dan juga ke prospective investor Bahwa growth mereka itu super cepat Artinya mereka bisa jual lebih Mereka bisa mendapatkan Pendanaan LP-LP yang lebih banyak lagi gitu Itu kan kepentingan mereka Kepentingan mereka itu adalah Supaya mereka manage duit sebanyak-banyaknya Bahwa ini adalah profit Ya lihat nanti gitu Bahwa ini Soalnya kan mereka punya ini Cuman valuasinya berdasarkan Apa yang diinvestasi sama visi kan Kayak What is the valuation That the next visi give gitu Bukannya yang kayak Oh nanti waktu IPO Valuasinya mereka berapa Mereka gak narik Panjang itu ya Mereka tarik kan cuman Valuasinya berapa Berdasarkan investasi terakhir gitu Nah jadi mereka punya kepentingan adalah Supaya lu terus cepat-cepatnya Sampai 6 kali lipat gitu kan 10 kali lipat Yang penting sekarang Mereka bisa mengelola duit Kalau bisa 100 juta dolar 200 juta dolar Kalau bisa gitu Gara-gara mereka punya portfolio Lagi portfolio lagi bagus Berdasarkan valuasi terakhir Tapi kan bukan berdasarkan IPO Bukan berdasarkan sustainability Bukan berdasarkan ini Perusahaannya bisa long term atau enggak gitu Itu kan yang harus kita fokus Jadi Kepentingan orang kan beda-beda Makanya sebagai founder Rekomendasi gue adalah Pikirin What's best for the company Walaupun si visi ini triak-triak Sekarang Eh masa lu akhirnya cuman grow 2 kali lipat Masa akhirnya lu cuman grow 3 kali lipat Tapi trust me Ujung-ujinya Itu good for the visi juga Soalnya perusahaannya jadinya enggak mati Perusahaan jadinya sehat Perusahaan jadinya itu bisa Sustainable Waktu dia fundraise Dia tuh enggak di posisi kepepet Paling masalah Orang fundraising Itu di posisi yang kepepet Ya itu kan banyak terjadi Justru gara-gara itu Banyak terjadi Makanya Lu jadi enggak Lu enggak punya power Enggak punya power Akhirnya yang rukis siapa? Visinya juga Perusahaannya juga gitu Makanya susah kan sebagai founder Lu harus bisa Against visi For the benefit of visi Kayak lu jangan dengerin visi Soalnya lu tahu Ini adalah yang terbaik Buat perusahaan lu Soalnya yang tahu perusahaan lu Cuman lu doang Visi itu punya 20 perusahaan 30 perusahaan Mereka enggak bisa tahu Apa yang terbaik Buat perusahaan lu Tapi gini bro Masalahnya juga banyak founder Enggak punya pemikiran Banyak founder tuh Menurut gue terlalu mudah Untuk mimpin perusahaan Untuk mimpin orang Dan untuk deal-dealan Kayak begini Come on man Deal-dealan kayak begini Kan ini ya Tricky Tricky Iya Makanya menurut gue Emang kita di posisi yang susah sih Ideal Siapa sih Orang yang cocok Untuk diberikan pendanaan Ideal Kalau misalnya kita omong ideal ya Ideal kan kalau bisa Orang ini dulu udah pernah Menjadi first employee Di Amazon Atau di Alibaba Atau di mana Mereka ada 10 tahun lalu Dari situ Abis itu mereka naik kelas Udah jadi CEO-nya Abis itu mereka keluar Mereka balik ke Indonesia Abis itu mereka jadi founder Akhirnya seperti itu kan Tapi gimana nyarinya Gimana nyarinya Misalnya kayak ex Amazon Yang udah dari 10 tahun lalu Dia perusahaan Dia employee number 5 20 tahun lalu Atau 30 tahun lalu bahkan Terus karena jadi CEO-nya Ya gaji dia udah 20 juta dolar 50 juta dolar kali Gimana cari milik Indonesia Sekarang oke Sekarang kita cari siapa Cari orang pengalaman Misalnya Misalnya kayak Misalnya kita pengen bikin Uber gitu Misalnya ya Kita cari aja CEO-nya Bluebird Misalnya Kan pengalaman Di taxi gitu Atau gak misalnya Kita pengen bikin Tokopedia Kita nyari aja Yang developer Yang udah bikin mall Kan pengen bikin e-commerce kan Toko online Ya kenapa kita gak cari CEO-nya dari LTC Yang dari Yang dari Yang dari mall Ya gak bisa Beda CEO-nya Bluebird Sama CEO-nya Yang mall-mall kayak gini Bukan mereka gak bagus Mereka sangat-sangat bagus Tapi cara untuk pikir Startup ini Sangat-sangat berbeda Kalau misalnya mereka melakukan itu Akhirnya gak mendobrak hal baru Soalnya Mereka punya way of thinking Dekat bentuk Makanya emang Emang susah Kita pengen cari yang experience Tapi yang experience gak ada Soalnya di Indonesia ini Belum pernah ada Ekosistem startup Kayak unicorn kita aja Baru pada Baru pada jadi kok Baru bisa dihitung pake jari Kayak Bukalapak IPO Tokopedia Goto IPO Itu kan Bli-bli-ip itu kan Hal-hal baru buat kita Jadi bahwa kita gak punya pengalaman Ya emang kita gak punya pengalaman Ya mau gimana Ya makanya Menurut gue ini adalah Beberapa faktor gitu Kayak nomor satu Emang experience kita Sebagai nation Seperti itu Kita gak punya pengalaman Itu justru ini bagus Jadi kita ada pengalaman gitu Ya gue seru positive thinking Jadi itu bagus gitu Bahwa kita pernah melewati ini semua Dan bahwa Valuasi startup itu Sekarang terkoreksi Semua itu juga bagus Bahwa sekarang lagi ada Tech winter Itu juga bagus Bagus artinya Sepuluh tahun ke depan Pertumbuhan startup kita Seharusnya bakal jadi Jauh lebih baik Dibandingkan pertumbuhan startup kita Sepuluh tahun lalu Soalnya sekarang Orang udah belajar gitu Bahwa bakar duit Yang terlalu agresif itu adalah Hal yang tidak wajar Orang baru lihat Dan orang juga baru tahu gitu Bahwa kalau misalnya Valuasi itu terlalu tinggi Saat IPO nanti Malah anjlok Itu malah jadi Dijirat-ijirat sama orang Malah jadi Bikin rugi banyak orang Orang baru pada tahu semua Tapi kan Ya kalau misalnya kita Tidak melewati itu Ya kita gak bakal tahu Yang namanya juga pertama kali lakukan Kalau gak kotor Gak belajar katanya Makanya Ya gue lihat Ya all things work for the best of us lah Cuman gini bro Setahu gue kan lu juga pernah bikin startup ya bro Iya Tapi kenapa lu gak mau bikin startup lagi Jadi Gue punya tiga company Ada company gue yang jalan Ada company yang Yang gue super jalan Ada company gue yang gagal juga Apa ya Kalau misalnya gue Pribadi Gue gak mau menjalankan startup Gara-gara Kalau misalnya mungkin gue umur 25 Gue bakal lakukan itu lagi sih Kalau lu umur 25 Iya Gue bakal lakukan itu lagi Soalnya masih banyak banget Opportunity-nya Tapi kalau misalnya gue sekarang Di umur Gue sekarang umur 32 Tahun Iya 32 Gue udah gak mau lakukan itu lagi Soalnya time coming terlalu gila Gue kerja 7 hari Seminggu Per hari Lebih dari 12 jam Gitu Jadi Saat itu gue lakukan Sebelum ada anak Segala macem Jadi masih oke lah Sekarang udah ada I love my family more Gue selalu itu kayak Nomor satu Family And then baru duit lah Terserah Prioritas sudah beda ya Cuma kenapa sih startup lu yang waktu itu gagal sih Bro sebenernya What happened Iya ini Makanya mungkin gue jadi mendapatkan Pengetahuan itu Dan pelajaran itu Gara-gara itu kan Kayak Kalau misalnya kita tarik Kenapanya sih Menurut gue Ada dua hal Pertama Salah Salah projection Kalian Kayak dulu Gue kan Gue punya website namanya Sewakantor Sibidi.com Sewakantor Sibidi.com itu adalah Perusahaan Startup untuk Office leasing Jadi kita bantuin orang-orang Mau pindah kantor Mau cari kantor Kita cari office yang terbaik Buat mereka The best price For the best quality Itu matrix kita Dan logikanya adalah Kita bisa lakukan yang sama Untuk high end apartment High end apartment Jadi Sewakantor Sibidi itu kan berdiri Gara-gara kita itu Menjadi online to offline Jadi kita kombinasikan Kayak misalnya Samsung sama Android Itu kan Hardwarenya satu Softwarenya satu Gitu kan Nah Gue pengen jadi kayak Apple nya Software sama hardware Digabung Jadi kalau misalnya orang lewat website nya Itu mereka bisa dibantu Sama property agent kita Nah intinya Startup gue itu dulu Untuk bikin divisi Residential Untuk yang high end apartment Begitu gue mulai Satu tahun kemudian Gue dulu agresif Grow nya Ini buat high end apartment Dulu ya Abis itu tiba-tiba Covid Abis itu kita punya Revenue drop 80% 80% Soalnya kan kita kan main nya Di ekspat Tiba-tiba ekspat Badan ngartang semua Pada balik semua Pada balik semua Jadi ya Itu sih kayak Susah buat Kayak gue sih Apa ya Menurut gue It's an excuse Yang paling gampang Kalau misalnya kita bilang Oh itu gara-gara Covid Makanya gagal Kayak Seakan-akan kayak We don't take the blame Kayak menurut gue emang Covid is one thing Tapi menurut gue Gue juga banyak Kesalahan Projection lah Kayak gue harusnya Lebih konservatif Gue harusnya mikirnya Jangan terlalu Fokus kayak high end Kenapa gak langsung Kayak mass market juga Supaya dampaknya tuh Jangan di satu market Kan Gue harusnya pelajar hal-hal Yang gue bisa Pelajar Had I Kok Kalau misalnya gue bisa lakukan Hal yang berbeda gitu I can turn back time Jadi kayak gitu sih Ya banyak-banyak Banyak banget yang kesalahan gue lakukan lah Tapi yang paling utama sih Terlalu Agresif sama Marketnya expat Dan Overly agresif Sama Di jaman Covid lah 80% Reviewnya hilang Ya udah Tapi itu memang Ini sih bro Itu juga penyakit Yang kadang gue rasain sih Kalau kita bikin bisnis Kalau gue bikin bisnis Atau gue bikin Kayak konten begini Kita nih Merasa Kita nih yang paling keren Yang kerja-kerja ini Yang paling keren Kadang-kadang ya Wah pengen cepat Agresif Tapi ternyata Sebenernya Belum waktunya Belum waktunya Itu dia Makanya yang tadi gue bilang kan Kenapa gue bisa menatakan Conclusion yang kayak gitu kan Ya harusnya jangan dengerin visi Soalnya Ya gue Kayak gue Mungkin Bahkan belum tentu Dari visinya Yang udah invest di lu ya Visi yang gak invest di lu pun Juga ngomongnya hal yang sama Makanya menjadi hal yang susah Buat founder itu tuh Jangan mendengar mereka Soalnya ini visinya Mau invest pun Ngomongnya sama gitu Lu kalau misalnya ngomong gue invest Harus grow Sekian cepat gitu Nah cuman yang tadi kan Menurut gue kayak Apa yang gue bisa Lakukan berbeda Sama yang Masukan gue Kayak What go check Could have done differently They should have grown slower Itu aja sih Jangan dengerin visinya Jangan dengerin visi Tapi gini bro Gue mungkin analoginya Kayak misalnya lu lagi nge gym Lu main band express ya Kalau lu memang Sekarang kondisi lu baru kuat 80 kilo 40-40 kanan-kiri Yaudah Disitu dulu aja Paling kalau lu memang Lu mau nambah Kalau lu mau ke 50-50 Ya boleh progressive overload Kalau di Jimmy istilahnya Tapi jangan langsung lu paksa Setuju Setuju banget Jumret Berantakan Setuju banget Patah lah ini Ketimpa bar besi Setuju banget Setuju banget Berarti lu gak Ibaratnya tuh Lu kayak gak tau Kapasitas diri lu tuh Sampai dimana Setuju Setuju Ya setuju Makanya kayak Implikasi yang realnya itu apa sih Implikasi yang realnya itu kan Ya itu tadi Kayak Produknya belum ready Lu launch Implikasinya apa? Implikasinya itu adalah Marketing cost Ini kayak LTV per keknya terlalu mahal Lu hajar Ya kan implikasinya itu Soalnya kan mantra-nya adalah Growth at all cost Ya kalau sekarang gampang Ya buru banget dulu Ya emang gampang Tapi kan kalau misalnya saat itu What could have done differently Makanya ya Gue bersyukur bisa menjalankan beberapa bisnis Dan semua punya spektrum berbeda gitu Dari Ada yang super sukses Ada yang menengah Ada yang gagal juga Jadi Been there done that lah gitu Mungkin itu juga menjadi hal yang bagus Kenapa gue bisa Menganalisa dengan deep kali Buat konten-konten gue ya 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 Itu juga jadi Belajar dari pengalaman lu sendiri Akhirnya Dan banyak konten yang gue research Tapi banyak konten yang Gue sebenarnya gak perlu research juga gitu Kayak udah Oke kayak Inilah udah tau gitu Lu udah pernah ngalamin Lu tau dalamnya gimana Iya 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 Nah tapi ada satu hal lagi menarik bro Mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir gue Lu kan juga sempat bahas tentang Kasusnya Indo-Surya ya bro ya Gue juga pernah kemarin Bahas sama Frank Hutapeya Yang mungkin Anda yang belum Nonton Atau dengerin nih Ada di Mana nih Kalau di layar Di layar kalian berarti di sebelah kiri gue ya Di sebelah kanan kalian nih Kalau di handphone atau di laptop Ini Pertanyaannya mungkin Sejuta umat Sering banyak ditanyakan Tapi gue tetap sampai sekarang Gak bisa mendapatkan jawabannya Karena I don't know Tapi pertanyaannya gini bro Kenapa kejadian seperti ini Terjadi terus berulang-ulang bro Menurut gue Ini I think It's a million dollar question ya Dan gue tentu gak punya kapasitas Untuk menjawab itu Dan gue pun juga gak punya kapasitas Untuk Gak bakal Salah investasi Iya malah kejadian kayak gini Gue yakin bakal keulang lagi Bakal keulang lagi Dan bahkan Ya cuman sebab kebetulan aja Gue gak masukin Tapi gue rasa gue pun juga gak immune Dari situasi kayak gini Soalnya kita gak usah ngomong Indonesia deh Kayak di Amerika aja Gue terjadi kok FTX gitu misalnya Kita bahkan kayak Di Cina aja deh Lakuin coffee gitu Di Amerika aja deh Teranos gitu Dan beberapa kayak Fraud-fraud case yang Kemana lah Enron Segala macem gitu Jadi Menurut gue Ini adalah hal-hal yang pasti Bakal terjadi lagi Bahkan kalau misalnya Ini kita ngomongin KSP kan Dimana Dari segi regulasi Setau gue ya Itu Lebih Lebih gak ketat Berarti ada celah maksudnya Lebih gak ketat Gue gak tau Gue gak ngerti legalitasnya Tapi lebih gak ketat setau gue Soalnya kalau misalnya kita ngomongin tentang Pemain Yang di Financial stock segala macam Kan OJK Mapeti Kese Itu kan jauh lebih ketat gitu Nah Makanya kita gak usah ngomongin yang KSP deh Kita ngomongin yang Udah ada License OJK aja Banyak yang mati kok Banyak yang bukan mati mungkin Banyak yang bermasalah Kan jiwa seraya Lu ngomongin siapa lagi Kayak Kona Arta Yang bermasalah juga Punya lisensi OJK Gak punya Tapi kan lisensi OJK itu Mirip kayak SIM SIM penting gak? Ya penting Tapi bukan berarti kita gak bakal nabrak Jadi SIM itu penting gitu Supaya kita nih udah di Udah di cek Dibanding orang yang gak punya SIM sama sekali Tapi bukan berarti Orang yang punya SIM itu gak mungkin nabrak gitu Gak kayak gitu gitu Dan terbukti yang di Amerika pun Yang negara maju pun seperti itu Di Amerika, di Cina Banyak juga hal-hal yang terjadi Boroh-boroh di Indonesia gitu Nah jadi Menurut gue pertanyaannya adalah Bukan gimana caranya Kita Kenapa sih ini Terus berolong-olong terjadi Menurut gue pertanyaan bukan itu yang penting Tapi menurut gue pertanyaan adalah Gimana caranya supaya Aset kita itu terjaga Aset kita terjaga Jadi kalau misalnya kita investasi Jangan sampai Kita mengalami kerugian yang terlalu drastis Menurut gue cuma itu aja yang kepentingannya Soalnya this can happen to anyone Mau orang sepinter apapun Iya banyak yang Menurut gue Kayak yang Karena kan orang pinter-pinter Orang pinter dan Ini kan HNWI lah bahasanya High Network Individuals gitu kan Dan Makanya kayak yang back again Kayak tadi Bahwa gue ini gak kena Kan Kita mungkin di media Sudah selalu ngeliputin Chef Arnold, Patricia Goe gitu kan Kayak Yang mereka salah satu korban Salah duanya korban Indus Surian Nah gue gak kena bukan Gara-gara gue lebih pintar Dari para Chef Arnold gitu Soalnya kenapa Soalnya mereka ini Lu bayangin ya Again Lu di posisi mereka Soalnya kan kalau kita mau belajar Kita harus memposisikan diri Mereka Direkomendasikan Sama RM Relation Management nya RM yang mereka sangat-sangat kenal Misalnya nih dulu di Bank A Mereka keluar Mereka masuk ke Indus Suria Mereka di rekomendasikan Gitu kan Bahwa ini bagus Sekala macam Pertama itu Kedua Circle nya mereka pakai juga Kayak Kalau misalnya kita lihat di research ya Kan rekomendasi dari teman Dan testimon itu adalah Ranking kedua Paling penting Untuk kita memutuskan Membeli produk ini Setuju Yang paling pertama adalah Produknya emang bagus Kan saat itu kan produknya emang bagus Saat itu Saat itu kan emang memberikan return Jadi rekomendasi Seterusnya Mereka punya gedung di mana-mana Jadi dari segi Dari segi Image ada Di Cameron Bagus gedungnya kan Makanya Walaupun sudah di segel Dan seterusnya Mereka bukan perusahaan baru Dan yang kelima Yang terakhir itu adalah Mereka punya return Itu masih Dalam Tanda kutip wajar Gak gede Dulu yang gue dengar dari Interviewnya Patricia Goe adalah 7,5% Sekitar segitu kan Setahun Setahun kan Setahun Kayaknya gak gede Makanya kayak Kalau misalnya gue di posisi itu pun Gue pun juga Ada kemungkinan kena gitu Kalau misalnya ada teman gue yang dorong kesana RM nya dorong Apalagi kayak Keluarga gue dorong kesana juga Habis itu gue liat track record Gue liat gedungnya ada Ya oke Masuk akal gitu Makanya kayak Ujung-ujinya adalah Cuman Satu yang kita harus pelajarin Yaitu Jaga aset kita Jangan terlalu percaya Jangan terlalu nafsu Sama satu produk gitu Bahkan Sama satu institusi pun Yang selalu gue bilang adalah Jangan percaya Sama satu institusi pun Mua segi mar kerennya namanya dia Kalau bisa Kalau misalnya kita punya tabungan di bank Jangan taruh di satu bank Taruh di Dua bank ke Tiga bank ke Empat bank ke Gini Diversifikasi Itu gratis Kenapa lo gak mau diversifikasi Kenapa lo gak mau ngurangin risiko Kalau misalnya udah ditawarin gratis Gitu kenapa gitu Oke lah Mungkin ada Ada bank yang nawarin lo program-program Program prioritas Program soliter Lo jadi keren Lo gak usah ngantri Sama rakyat-rakyat jelata Lo ngantrinya gak usah duduk Di kursi yang besi Lo sekarang naikin ke lantai dua Di sofa Keren Di kris Langsung ke atas Pakai lift gitu kan Lo gak usah ngantri So what Emangnya lo jadi soliter Emang lo jadi Nasabah prioritas Emang duit lo bakal grow lebih kencang Gak ada Gak ada produk yang ditawarkan Yang berbeda Untuk nasabah prioritas Dibanding sama nasabah yang lain Gitu Kayak di posisinya sama-sama aja kok Gitu Kayak 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 kalau misalnya taruh duit sekian Sama taruh duit sekian Ya apple to apple Ya sama aja gitu Jadi kayak ngapain kita taruh di satu institusi Salah satunya ya Salah satu things that we can learn Ya berarti Balik lagi kan Jangan taruh semua Telur lo dalam satu basket kan Atau keranjang Iya Mau seberapa percayanya kita Gue gak peduli tuh Keluarga lo sendiri yang punya Gue gak peduli itu tuh Lo dikasih return yang bagus Gue gak peduli dia punya berapa cabang Gue gak peduli dia punya 30 tahun Nol Biaya kita Buat bikin Buat taruh duit kita tuh Ditabungan yang berbeda-beda bank Kayak ya biaya administrasi Ya udahlah gitu Gak seberapa gitu Iya biaya administrasi Paling sebulan berapa Iya makanya Kayak gak ada artinya Gak ada duit lu Hilangan MM Iya Jadi kayak apa yang kita bisa belajar Dari sejarah Ya itu kayak Kayak Ini kan semuanya kan Cuma masalah graph Graph kayak gini Ini kalau misalnya gue coba gambarin Kayak gini Maksudnya kayak gini Matrix itu adalah return Sama risk Itu sama risk gitu kan Sebenernya kita kan cuma Perlu mengalokasikan Yang sesuai dengan garis ini Iya So dengan garis ini jadi kayak Kalau misalnya kita taruh disini berarti Low return, low risk Gitu Kalau misalnya kita taruh disini berarti Medium return, medium risk Kalau misalnya kita taruh disini berarti High return, high risk Garis ini adalah garis yang fair Ya kan Kalau emang sewajarnya Gitu Nah tapi kita ini banyak juga Yang Di luar dari garis ini Jadi misalnya returnnya ketinggian Eh returnnya kerendahan Buat resiko yang ketinggian Itu yang kita gak mau gitu Atau gak kayak Resikonya ketinggian Buat return yang ada gitu Misalnya mereka cuma Nawarin sekian persen Tapi itu ketinggian Atau gak mereka Resikonya ini sama-sama tinggi Tapi expected returnnya Cuman sekian persen Nah ini yang kita harus bisa Bedain gitu Supaya kita kalau misalnya investasi Kalau bisa kita investasi di garis ini Jangan di luar dari garis ini Iya Berarti itu konten lu tuh Baru harus ngajarin kayak gitu-gitu Oh udah berusaha Sudah berusaha terus-terusan Iya Itu yang gue mencoba mau edukasi Supaya Supaya mereka bisa 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 Apa ya Investasi Sebijak mungkin lah Gitu Dan Mungkin rekomendasi gue yang terakhir juga Supaya bisa membedakan Ini salah siapa Kayak contohnya kayak gini Kayak gue Ada beberapa aplikasi lah Yang buat kita investasi gitu ya Dan kita ini Rugi Duit kita hilang Duit kita hilang Ini Kebagi dua Gitu kan Apakah ini platformnya Atau ini Yang kita investasikan gitu Kayak contohnya kan ada satu Perusahaan itu Satu aplikasi contohnya Kita tuh bisa Investasi Di Small companies Misalnya Small companies Small companies Jadi Tapi belum TBK nih Belum Mini IPO Mini IPO Jadi kayak misalnya Lu pengen buka Satu cabang Restoran ini Lu pengen buka Satu mini market ini Misalnya harganya itu Satu setengah miliar Nah lu bisa bagi Ke seribu orang gitu Ke seratusan juta Oh gue tau tuh aplikasinya apa Iya 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 Trus resursus Nah kayak gitu Nah Banyak orang tuh yang marah Kalau misalnya Mereka tuh rugi Dan kalau misalnya rugi Mereka nyalahin platformnya Nah menurut gue Akan lebih bijak Kalau misalnya kita bisa bedain gitu Ini salahnya siapa Ini oke lah Platform mungkin udah salah Soalnya salahnya Salah platform itu adalah Mereka misalnya Mengundang Restoran A Buat buka di mall A Untuk fundraising gitu kan Itu adalah Salah Tanda kutip Platform Makanya akhirnya dia gagal Dia ikutan Akhirnya dia gagal Nah tapi kan Kalau misalnya kita Misalnya investasi di saham gitu kan Misalnya saham ini anjlok Jadi gue ucap Emang lu salahin BI? Enggak Kan gak mungkin juga Gak mungkin salahin BI gitu kan Mereka nyalahin market itu namanya kan Iya makanya kayak Ini bukan salah platformnya gitu Tapi ini tuh Ya Soalnya Yang gue sayangkan itu adalah Kalau misalnya Dia mengalami kerugian Tapi dia tuh langsung menyalahkan Orang lain dulu Menurut gue seharusnya Di semua kesalahan kita Kita harusnya introspeksi diri What could we have done better? Kayak misalnya Kalau misalnya ini salah invest Berarti Tentang gue cuma dua Lu masukin itu ke gedean gak? Misalnya kayak Lu punya duit Misalnya 10 juta Lu tau dia 10 juta juga gitu Gak pertanyaannya Kenapa lu masukin 10 juta juga? Kalau misalnya belum ngerti Masukinnya 1 juta dulu lah Pertama gitu kan Terus nomor dua Ya berarti analisa lu salah Yang awalnya lu prediksi Ini bakal jadi berapa persen 15 persen Ya lu punya return Itu malah-malah jadi 0 gitu Misalnya gitu kan Berarti analisa lu salah gitu Maksudnya Kalau misalnya kita tidak bisa Introspeksi diri Dan kita udah buru-buruan Marah sama orang lain Kita jadi kehilangan kesempatan Buat belajar gitu Lu tuh positif sekali bro Gue sangat-sangat positif Biasanya kecenderungan orang Langsung nyalain tadi lu bilang Wah salah ini nih Salah si ini Salah si itu Betul Tapi itu secara psikologi Memang self defense-nya manusia begitu Kalau ada sesuatu yang salah Pasti cari dulu Siapa nih yang bisa gue salahin Betul, betul Betul Justru itu Ya kayak gitu kan artinya apa? Maksudnya kalau misalnya Mereka menyalinkan platformnya Oke lah kayak gue Kayak agin yang tadi kan Platform salahnya apa? Salahnya adalah Mereka mengundang Si perusahaan ini Buat masuk Habis itu Ya akhirnya jadi kapan-kapan jadi gil Cuman Gak usah platform deh Kalau misalnya lu di posisi platform Emangnya lu bisa Milih restoran Mini market Yang 100% sukses? Lu sendiri juga gak bisa Gitu loh Jadi ya Ya agin tadi kan Kayak semua orang udah berusaha Untuk melakukan yang terbaik gitu Gue yakin platform pun gak ada untungnya juga Untuk dia memilih Perusahaan yang bakal gagal Buatnya gak ada untungnya gitu Nah jadi ya Ya sekarang pilihannya cuma dua kan Dan itu terserah lu pilih Pilihannya adalah Lu bisa aja Gak usah investasi disini lagi Ya oke Itu fair enough gitu kan Atau lu sama sekali Ngomong investasi Soalnya lu mikir sebuah investasi Udah lu rugi gitu Kan jadi sayang gitu Kita kehilangan belajar Untuk memaksimalkan Kita punya kapasitas Iya Bener Ya sebenernya kalau logika gampangnya ya Analoginya mungkin ya Kalau lu makan Misalnya makan bakmi Baminya disini gak enak Yaudah jangan makan lagi Udah Betul Makan di tempat lain Yang mungkin lebih enak Betul Kecuali ya Kecuali kalau misalnya Platform yang salah Itu misalnya mereka udah taruh deposito Tapi dia itu gak masuk Mereka mau tarik Itu gak bisa-bisa Nah itu fair Itu hajar Cuman kalau misalnya Staff platform itu udah semuanya udah fair Ya Kalau gue sih yaudah Kayak Apa yang kita bisa belajar dari sini Hmm Gila Gue dapet banyak ilmu dari lu bro Jadi ya Thank you bro Tapi bro gini ya Gue salut sama lu sekali lagi Ya Selain memang knowledge lu Dan juga mindset lu ya Dan tadi juga Ilmu-ilmu yang lu sharing ya Ya Visi dan Tujuan lu Membuat Kayak tadi ya channel youtube lu Itu Itu menurut gue keren banget sih bro Thank you Karena gak banyak orang Menurut gue yang Mau bikin channel youtube tuh Mencari itu bro Ya gue suka gak suka Duit pasti juga tetap Salah satu faktor Ya kan Tapi untuk menjadi Orang seperti lu Dan akhirnya bisa narik juga Orang-orang lain Yang mau kontribusi Di tempat lu Menurut gue Pasti ada Something yang Orang lain tuh gak punya sih Iya 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 Gue merasakan sangat privilege lah Gue sangat-sangat privilege Bahwa Gue bisa Membuat Business yang Successful Bahkan Business gue itu Sekarang running secara autopilot Jadi Business gue itu Mungkin gue cuman Spend time Salah satunya 30 menit per bulan kali Soalnya gue udah ada Tim yang solid Cuman 3 menit per bulan Soalnya timnya sangat-sangat solid Bagus banget Dan gue 100% percaya Sama mereka Yang gue pegang Cuman dari segi Finance-nya aja Nah Gue beruntung di posisi itu Dan tadi kan Gue semangat lah Gue tambah X1 banget Opportunity-nya Banyak banget Dan kemarin Dan gue juga sering Attend Event-event Yang banyak orang tuh Gak bisa ikut Misalnya kayak kemarin Kemarin kan gue ketemu Menteri Erlangga Erlangga Hantanto Dan gue juga ketemu Orang-orang yang menurut gue Banyak yang bisa kita pelajari lah Kayak misalnya Pandu Pandunya Toba ya Dan mereka tuh sharing Beberapa hal yang menurut gue Sangat-sangat insightful lah Dan menurut gue Banyak sekali orang Yang mempunyai Kapasitas ini Yang bisa attain Event-event kayak gitu Bisa dengerin langsung Dari Menteri Ekonomi Dan bisa membuat Keputusan Yang paling baik Gara-gara data yang mereka punya Itu adalah Benar-benar bagus Bukan berdasarkan Kayak yang di sosmed Yang mungkin berdasarkan Misinformation gitu Sehingga ya Gue jadi tambah semangat Buat menggunakan Apa yang gue punya Untuk sharing ke semua orang gitu Itu Itu tambah lama Jadi passion gue sih Dan sebenernya gue Jadi mikir Mungkin ini Kedepannya Dalam beberapa tahun ke depan Bakal menjadi full time job gue sih Nice Soalnya yang tadi kayak Yang gue liat Opportunity-nya Gila banget Dan Apa ya I think the kind of difference That I can make Kalau Dibanding gue nge-coaching Dan nge-grooming Anak-anak satu persatu ya Kan gue sering nge-grooming Dari yang kita tadi kan Dari UMR Dari 10 juta Dari UMR Dari 30 juta Gitu kan Gue berharap Video gue The overpost itu Dalam satu bulan terakhir Ditonton sama 2,2 juta orang Dan gue berharap Itu menjadi cara Buat gue skill up Lebih cepat Ngebantuin banyak orang Dan bahkan yang gue Nggak bisa gantung satu persatu Gue semangat-mangat sih It's fun for me Tapi keliatan bro Dari lu ngomong dari tadi nih bro Lu tuh keliatan banget Lu passionate banget Terhadap hal ini sih Luar biasa Dan itu gue Gue ada tangkep banget Dari lu Selama kita ngobrol nih bro It's amazing bro Tapi masih banyak PR bro Masih banyak PR Masih banyak yang mau dilakukan Ya pasti lah bro Semua pasti butuh progres lah bro Nggak bisa langsung Tiba-tiba jadi bagus Tapi Mungkin gue harus tutup dulu kali bro Kalau nggak kita Akan ngobrol sampai malam Tapi gue sekali lagi Thank you buat Cerita-cerita lu Sharing-sharing lu Di tempat ini bro Mungkin kalau Ya gue nggak tau ya One day mungkin Lu 2 tahun lagi Atau 5 tahun lagi Lu gue yakin Bakal lebih besar daripada ini Kan mungkin undang lu Akan jauh lebih susah Ya mungkin di e-commerce Bisa bilang ya Kita inilah Laki lah Bisa ngundang lu Dan ngobrol disini Sama lu It's an honor Bisa datang kesini juga Oke lah gue close dulu ya Untuk Merse Room episode kali ini Gue Henry dan Leon Dari Overpost Jangan lupa ya Subscribe dan nonton Ini channel Youtubenya Overpost Mohon pamit Kita jumpa lagi Di Merse Room episode berikutnya Bye